Intro Pemirsa Anda pecinta kuliner bakso, bakso yang disajikan dengan kut atau kelapa muda bisa Anda coba lantaran memiliki rasa gurih dari kuah kaldunya. Di Denpasar Bali, bakso kut ini paling diburu pecinta kuliner bakso karena memiliki cita rasa unik yang memadukan rasa segar dan juga gurihnya kaldu ayam ataupun sapi. Berikut liputannya. Di kawasan Renon dan Pasar Bali, terdapat salah satu kedai bakso yang memiliki menu cukup unik yakni bakso kut. Uniknya, bakso ini tidak disajikan di atas piring namun di dalam kut atau kelapa muda. Jampuran kaldu yang gurih dan juga sensasi rasa daging kelapa muda membuat kuliner ini memiliki sensasi cita rasa yang gurih dan menyegarkan. Kuliner bakso kut ini disajikan dalam batok kelapa muda, kemudian disiram kuah kaldu dengan rasa yang kental. Tak hanya itu, bakso juga berisi potongan lemak dan daging sapi hingga cecek atau kulit sapi dimasukkan menjadi satu di dalam buah kelapa. Daging sapi maupun ayam dimasak maksimal sehingga tetap empuk dan lezat. Di sini juga terdapat pilihan bakso sapi dan ayam. Untuk bakso sapi, pelanggan juga bisa menambahkan tetelan agar lebih mantap. Terus saya tingkat, tidak sangat mengingat di lidah. Terus daging-daging itu pas, menimu. Ini pertama kalinya, Pak? Ya, baru kita makan. Kuahnya itu beda, tidak seperti kuah baksonya. Jadi kalau orang bilang rasanya seperti soto, rasanya seperti gulai, kasanya seperti laksa. Itu mix ya, bukan juga bumbu soto, bukan gulai atau apa. Jadi sensasinya itu adalah pada saat kelapa mudanya itu dicampurin dengan kuah baksonya itu, rasanya itu dia seger. Dalam satu hari, kedai bakso ini menjual seratus lebih bakso kuot. Dan untuk bisa menikmati satu porsi bakso kuot ini, Anda harus merogok kocek sebesar 60 ribu hingga 70 ribu rupiah. Ada harga, tentu ada rasa. Dan dijamin, pelanggan pasti akan balik lagi ke kedai ini. Dari Deadpasar, Miradana, INews, Leporkan. Terima kasih telah menonton!